Sahabat bagi-bagi, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia, itulah cita-cita yang kini menjadi salah satu fokus kerja Presiden Joko Widodo. Namun perlu menjadi catatan bahwa untuk menuju negara poros maritim dunia, banyak persiapan yang harus dilakukan dengan matang, mulai dari pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Nah dalam rangka mempersiapkan rencana besar tersebut, pemerintah saat ini mulai menyiapkan segala keperluannya di bidang maritim. Dimulai dari memperbanyak kapal perang jenis kapal cepat rudal, kemudian kapal OPV, hingga pembangunan heavy fragat yang di atas kertas targetnya mencapai 16 unit. Dan ia tak cuma membangunnya dalam negeri, seperti diketahui, Indonesia pun juga membelinya dari luar bos. Nah sobat sekalian, yang masih menjadi pertanyaan besar saat ini adalah rilis purse dari PT Lundin yang kabar-kabarnya, salah satu terobosan teknologi kapal terimaran berkemampuan siluman buatan anak bangsa ini akan dipasok sistem persenjataan asal China. Sontak hal ini membuat publik makin bertanya-tanya, mengapa harus China dan memangnya sehebat apa teknologi dari China tersebut? Perlu diketahui bahwa TNI sendiri sebenarnya sudah sering kedapatan mengadopsi persenjataan dari China, jadi bisa diartikan ini bukan kali pertama bos. Namun ya kalian semua taulah teknologi dari negeri tirai bambu itu bagaimana, terlebih jika dibandingkan dengan barat, jelas masih bukan lawan tanding yang sepadan. Tak hanya itu, kita juga harus ingat bahwa Indonesia saat ini berada dalam ancaman China di Natuna. Jadi lagaknya cukup lucu jika Indonesia justru mengadopsi sistem peperangan China untuk melawan mereka bukan? Singkatnya, Indonesia perlu persenjataan dan teknologi yang lebih canggih di atas negeri tirai bambu tersebut. Begini, bila kita mengadopsi sistem persenjataan China, otomatis mereka tahu apa dan bagaimana kelemahan kita. Hal ini juga pernah terendus beberapa waktu lalu di mana China mengkritik abis Indonesia karena lebih memilih rafal ketimbang SU-35. Dan ya ritmenya hampir-hampir mirip seperti itu bos. Sobat bagi-bagi, namun tenang saja, karena kabar terbarunya, dua OPV 90 meter untuk Angkatan Laut Indonesia nantinya akan dilengkapi dengan sistem manajemen tempur Turki CMS dan senjata untuk operasi anti-apal selam dan anti-kapal. Dikutip dari media luar negeri, Angkatan Laut Indonesia telah memilih sistem tempur adven dari perusahaan perangkat lunak Turki Havelsan. Jangan salah, sistem dari Turki ini bukanlah sistem yang teknologinya biasa-biasa saja apalagi abal-abal, sebab sistem ini akan dilengkapi dengan lima konsol operator pada jaringan tempur kapal yang memiliki satu menara sistem penargetan IO, radar gabungan dan sistem pengendalian tembakan berbasis IO, radar navigasi, dan radar pengawasan yang terintegrasi dengan sistem identifikasi teman atau musuh. CMS juga akan dihubungkan dengan meriam Angkatan Laut Super Rapid SR-76 atau 62 mm yang mungkin akan dipasok oleh perusahaan pertahanan asal Italia yakni Leonardo dengan perbekalan untuk sistem meriam Angkatan Laut 35 mm, dua meriam 20 mm, rudal anti permukaan, sebuah rudal kedalaman variabel, sistem sonar, peluncur umpan, dan radar peperangan elektronik. Sahabat bagi-bagi, adopsi sistem peperangan dari Turki memang sangat masuk akal lantaran belakangan ini Indonesia dan Turki terlihat makin mesra saja. Sebelumnya admin pun sudah membahas bahwa Indonesia menaruh minat yang tinggi dengan persenjataan dari Turki seperti drone angka versi terbaru yang kedepannya akan mampu membawa anti-sip misil, dan tak ketinggalan juga korvet milgame kelas. Hal ini juga sesuai dengan titah Presiden Jokowi untuk memperkuat basis di Natuna dengan menggunakan drone militer. Jadi bagaimana menurut kalian dengan keputusan Indonesia untuk melengkapi OPV-nya dengan persenjataan dari Turki? Kalau admin mah setuju-setuju aja ya, toh teknologi Turki lumayan kok apalagi sudah standar NATO? Nah itu pendapat admin ya, pendapat kalian bagaimana? Silahkan berikan tanggapan di bawah. Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!